Intro Saya akan melisiknya eksklusif Setelah balap Formula E, proyek kilat, akhirnya jadi juga dalam waktu 3 bulan Pro dan kontra mencuat, karena anggarannya untuk menghelak Setelah saya Ayman Ucak Sonoh, saya akan melihatnya dari dekat dan detil, langsung eksklusif Ketisai setelah Terima kasih telah menonton Rolands, another robust driver to try and overtake, but Da Costa's got it done and now Frights gets a reasonable drive Sudara saya berada di kawasan Ancol Timur, Jakarta Utara Anda bisa melihat sedara biru-biru di belakang saya, ini adalah sirkuit Formula E Saya akan masuk ke dalam, saya akan melihat tiap detil dari sirkuit Formula E Saya harus menggunakan pakaian ini sedara untuk keselamatan, karena sebagian memang masih dalam proses pengerjaan Nah inilah aspalnya, kalau saya lihat ya tidak ada gelombang-gelombang atau yang bisa membuat kendaraan menjadi bumpy atau lompat-lompat gitu ya kurang lebih Saya ingin coba untuk melihat ini Wow, beton sedara Kabar itu cuma saya doang yang diantri ini Iya ini Eksklusif dong, panas Iya, jangan panas-panas Saya menuju ke Royal Gimana, how are you? Only three months to build this I know How come? How come? That's the... Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys Formula E Eh, ya Allah, ya Allah Tuh, kaki belum masuk lagi Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Kaget, Gayu Termasuk juga kemudian Pak Alex Marwata, salah satu pimpinan KPK mengatakan bahwa menjadi pertanyaan dan juga menjadi subyek penyelidikan Proyek ini dilaksanakan dalam tahun jamak dimana nanti gubernurnya Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi dan itu bisa menjadi masalah Kenapa itu? Sudara saya berada di kawasan Ancol Timur, Jakarta Utara Anda bisa melihat sedara biru-biru di belakang saya, ini adalah sirkuit Formula E Saya akan masuk ke dalam, saya akan melihat tiap detil dari sirkuit Formula E Di mana dibangun hanya 3 bulan, seperti apa? Nanti saya juga akan menguancarai Ketua Panitia Pelaksana dari Balap atau Race Formula E Ahmad Sahroni Nanti kita akan masuk ke dalam sedara, saya akan melihat titik demi titik Saya akan berkeliling eksklusif di Aiman Ikuti saya Dan sudah saya siap masuk ke dalam sirkuit Formula E, saya yang menunjukkan pada anda Ini adalah area untuk menonton festival, saudara, anda bisa melihat di sini Bebas berkeliaran di daerah-daerah yang memang diperbolehkan Saya akan coba naik ke atas, saudara Saya harus menggunakan pakaian ini, saudara, untuk selamatan Karena sebagian memang masih dalam proses pengerjaan Dan, saudara, saya sudah berada di satu tingkat ini Di jembatan penyeberangan untuk menuju ke seberang sirkuit, ya Saya akan tunjukkan pada anda Kalau dilihat, saudara, memang aspalnya seperti aspal sirkuit yang lain, jadi tidak ada bedanya Dan, saudara, anda bisa melihat Di kanan giri saya ini ditutupi plastik hitam Hitam pakaian memang tidak diperbolehkan untuk menonton di atas Jembatan ini karena memang membahayakan Jadi, hanya bisa menggunakan jembatan penyeberangan ini Untuk menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri Sirkuit Kita akan menuju ke sana, saudara, saya akan melihat nanti Dan, saudara, saya berada di seberang sirkuit Formula E Dan, saya menemukan ini ada safety car di sini yang sudah terpanjang Kalau mobilnya masih dirakit beberapa hari sebelum pertandingan atau race Nanti, baru kemudian akan disiapkan Dan, ini adalah safety car yang menggunakan mobil jenis Porsche Dan, ini adalah safety car yang digunakan untuk kepentingan balapan nanti Ketika memulai dan juga ketika ada crash atau kecelakaan Dan, ini masih ada proses pengerjaan sedikit, saudara, untuk kemudian dilakukan Permisi, Pak, ini untuk bikin apa nih, Pak? Panggung Di sana saya lihat ada toiletnya, saya mau lihat toiletnya, saudara Saya cek dulu, sebentar, ada orang nggak? Kosong, kita boleh masuk Iya, seperti ini toiletnya Ini mungkin masih dalam proses pengerjaan juga, sebagian sudah selesai Dan, dari sini, saudara, saya akan mengajak Anda untuk menuju ke sirkuit Saya ingin memegang asfalt Ini rumputnya baru ditanamkan Kurang lebih mungkin sekitar seminggu akan lebih lebat Dan, itu salah satu tribut penonton, saudara Teman-teman sekalian, pasti banyak bertanya tentang tribun yang robo Itu kejadian tadi malam, jam 23.00an Ada badai, angin kencang dan hujan luar biasa Tapi, pagi tadi langsung dikerjakan Dan menjadi evaluasi baru, tambahan kekuatan Untuk para grandstand dan tenda-tenda yang lain Ada beberapa official juga ya, dari wargan gar asing Kemudian juga sudah berada di sini Dan, saudara, akhirnya saya tiba di sirkuit Formula E Yang dibawang dalam 3 bulan, luar biasa memang Nah, inilah asfalnya Persis seperti, saya nggak tahu ya, karena saya tidak Terlalu paham asfal Tapi, kalau saya lihat secara sepintas, saudara Memang mirip seperti jalanan biasa Namun memang halus sekali Tidak ada, kalau saya lihat ya Tidak ada gelombang-gelombang Atau yang bisa membuat kendaraan menjadi bumpy Atau lompat-lompat gitu ya, kurang lebih Dan, inilah sirkuit Formula E Di Ancol Timur, Jakarta Utara Saya ingin coba untuk melihat ini Pembatasnya yang warna biru ini Wow, beton, saudara Saya yakin ini beton yang sangat kuat ya Untuk mungkin menjadi pelindung bagi para penonton Yang berada di area festival yang diperbolehkan Dan ini dipasang sepanjang sirkuit, saudara Anda bisa melihat Saudara, saya berada di depan grandstand Tribun penonton untuk menonton Formula E Dan, Anda tahu, ini adalah Dulunya bekas buangan lumpur Dimana waktu Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia Bisa datang ke sini Ia terjeblok di sini Sekarang kita sudah di lokasi Formula E Eh, ya Allah Duh, kaki gue masuk lagi Gila nih, tanahnya lebek abis Yang kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih On-on semuanya sudah diperiksa Dan akan dilakukan pengecekan akhir Atau homologasi Yang akan menentukan apakah layak atau tidak Itu sehari Sebelum pelaksanaan race atau balapan Yang akan digelar pada tanggal 4 Juni 2022 Dari sini Saudara, saya ingin bertemu Dengan ketua panitia pelaksana Sirkuit Formula E Saya akan menanyakan berbagai hal Anggaran Berapa banyak sponsor Ia adalah Ahmad Sahroni Saya akan menuju ke dirinya Sekaligus juga saya berkeliling Bersama dengannya Kedis saya Saudara, eksklusif di Aiman Saudara, saya sudah bersama dengan ketua panitia pelaksana Formula E Bung Ahmad Sahroni Bung Ahmad Sahroni Selamat pagi Makasih loh Ini kabarnya cuma saya doang yang diantri nih Iya nih Eksklusif loh Jangan panas nih Jangan panas-panas Tapi billboardnya banyak Jadi jadi presiden Ketua panitia pelaksananya Atau gubernurnya Itu dia Nanti kita lihat Ini kita sudah masuk saudara di Kawasan sirkuit Oh ini bukan mobil listrik Ini masih mobil biasa Saya menuju ke Gema How are you? You must know her This is Gema Okay This is my boss now Wow Hello Hello my name is Aiman from Compass TV National TV in Indonesia Nice to meet you Nice to meet you too Do you like? Amazing Amazing Only 3 months Only 3 months I know How come? How come? That's thanks to Thanks to Really? Yes of course No 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 It's a support It's a collaborative support with everyone Okay So an amazing job from Jack Pro, from Jaya, from obviously Is it adequate for the race? Yes Yes They will love it Are you sure? Yes 100% It's a very technical track Very wide at the beginning Turn 1, turn 2 Then they will go into turn 3, turn 4 Okay Really narrow And then if you go more into the That turns there Over there 16, 17 Is also There is a bend Like a little bit of a Wow It's really Really cool They will love it Yeah Event director International Event director National Exactly Nice to meet you Thank you Thank you so much Thank you so much We are waiting for you Thank you Thank you Bye I just know It's not just fiberglass But it's just fiberglass Or whatever But it's just It's just It's just Berton So if you don't have a crash It's just 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 Border Formula Okay It's just It's just It's just Baja Baja Mungkin bukan besi ya Baja Dan ini memang untuk melindungi Agar tidak Mencelakai para penonton Dan ini Di depannya ini halus ya Maksud saya Rata Di depannya ini ada Dudukannya lagi Seperti ini Ini area pedok Oh ini pedok Ya mobilnya belum sampai Nanti masih dirakit Terakit di sini nanti Masih kotak-kotak sana Pedok masing-masing ya Dan kita menuju Sedara ke tempat Royal Suite Tempat penonton Yang paling mahal Harganya 10 juta rupiah Per orang Belum termasuk pajak Pajaknya 15% Jadi total 11,5 juta rupiah Bukan begitu Bang Roni ya Iya Hahaha Sudah terjual berapa banyak Udah sold out Serius? Sold out Royal Suite? Sold out Berapa kapasitasnya? 1.500 1.500 sold out Ada orang Indonesia yang beli? Banyak Serius? Banyak Dan orang Indonesia rata-rata Itu baru Royal Suite Belum ada Deluxe Suite Ada Jimbaran Suite Oke Ada Segara Suite Jadi total dari semua penonton Ada berapa termasuk festival tadi? Untuk di area sini aja 20-2 ribu Berapa persen yang terjual? Sold out 22 ribu? Sold out Malah yang murah yang masih ada Yang murah itu yang ancor Yang festival biasa Oke Itu yang 450 ribu? 290 ribu Oh 250 ribu Nah ini Emotion Khusus para sponsor global Tidak dijual Oke Misalnya siapa nih sponsor global? Yang ada Ada ABB Ada DHL Ada Julius Bar Yang itu yang perlu Heineken Morten Shandon Itu yang perlu diklarifikasi Bahwa Itu bagian dari sponsornya global Bukan sponsor dari dalam negeri Oke Jadi Jangan salah Menafsirkan bahwa Kita menerima Sponsor dari Heineken Itu adalah produk Sponsornya global Sponsornya dunia Artinya Anda mengatakan Kita gak bisa milih? Gak bisa Dan tidak ada penjualan Alkohol di dalam sirkuit Oke Itu adalah Ini ya Ini yang paling mahal ya Yang paling mahal ya 11,5 juta Dan sold out 1500 Mayor itu seorang Indonesia yang beli Mayor itu seorang Indonesia Yang beli Siapa aja tuh? Ya semua Ya gue beli Gue aja Gak ada gratisan Gue beli sendiri 8 tiket beli Tambah 50 Beli Grandstand Beli Deluxe Suite Beli sendiri Untuk yang paling mahal ya Royal Suite Seorang Ahmad Sahroni Beli berapa tiket? Beli 120 120? Diborong semua dong Enggak lah Karena temannya banyak Jadi pada bagi-bagi gitu Oke Yang lain siapa? Grandstand gue beli 50 Oke Terus yang festival circuit gue beli 500 Oke Untuk pagi-pagi Sarana tim gue Sultan Susah Dan uniknya Yang kalau dibilang sekarang kontranya Tiket mahal Tidak mengerti perasaan masyarakat Yang laku malah yang mahal Yang laku malah Tapi kan di 120 dibeli Ini masalahnya Perhelatan motor spot dunia Yang orang pengen tahu Dan orang senang Haus dengan entertainment Setelah 2 tahun pandemi Kalau kita lihat kemarin ada acara Yang pro kontra Anies Gak mau beli Yang kontra Anies gak mau beli Ini Ini kita hilangkan Gimik-gimik terkait politik Karena ini adalah kegiatan negara Kegiatan dunia Jadi Gimik tentang capres Capres-capres Itu udahlah Tutup A, tutup B Gak ada Formula E Jakarta tinggal menghitung hari 4 Juni 2022 Puluhan mobil listrik super cepat Siap mengaspal di sirkuit Ancol Jakarta Pro kontra masih lantang disuarakan Anggaran Infrastruktur Dan penyelenggaraan Dipersoalkan Penentuan lokasi sirkuit misalnya Sarat polemik Sempat menyebut kawasan Monas Namun Ancol akhirnya terpilih Sebagai lokasi 3 musim Formula E di Jakarta Aiman mengikuti proses pembangunannya Saudara Anda bisa melihat ini adalah bagian dari Track atau lintasan Formula E mobil listrik nanti Banyak pihak ragukan Sirkuit bisa jadi tepat waktu Ini hari keberapa Mas sudah dilakukan pembangunan? Sebelas Pak Hari ke-sebelas Sebelas? Oh habis dua minggu ya Man ini kan Ini kan udah lahan keras Iya Dia masih masih berusaha untuk mencari lahan apanya Lahan pengerasannya Iya Sementara di sana itu Itu murni Oke nanti kita akan lihat seterah ya Kau melihat semua Enggak jadi Itu baru masalah sirkuit Belum lagi penganggaran Pergelaran balap Formula E dianggap menelan anggaran fantastis 560 miliar rupiah APBD DKI Jakarta digunakan Untuk membayar komitmen fee Alias biaya komitmen kepada Formula E Operation Untuk 3 musim balapan Lalu Tambahan dana 150 miliar rupiah Untuk biaya pelaksanaan per tahun Namun Pemprov DKI mengklain Dana tersebut tidak berasal dari APBD Melainkan sponsor Yang dilakukan oleh Jakpro Sebagai pihak penyelenggara Formula E Jakarta Sementara untuk pengaspalan Dibutuhkan anggaran sekitar 60 miliar Dana tersebut berasal dari Jakpro Aspalnya mesti aspal impor Tidak sama dengan aspal biasa Tetapi jelas bahwa itu mesti diperiksa Dan belum tentu itu layak langsung Karena kalau tidak layak Kemudian tidak jadi juga akan dilaksanakan di bulan Juni Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Optimistis Formula E Akan terlaksana tepat waktu Nanti pada saatnya kita akan membuktikan Apakah program-program ini dapat dilaksanakan baik atau tidak Tugas pemerintah yang melaksanakan Keputusan kebijakan yang telah diambil Untuk terlaksana terselanggar dengan sebaik mungkin Bagi yang kontra ya mengkritisi Tidak apa-apa itu bagus saja Kritik itu kita anggap sebagai pil pahit yang menyehatkan Sirkuit sudah jadi Anggaran sudah digelontorkan Bagaimana pelaksanaannya? Tunggu saja Yang pasti Aiman kembali hadir Eksklusif melihat persiapannya Saya tanya soal Saya tidak tahu apakah Bung Rony bisa menjawab atau tidak 560 miliar untuk uang jaminan Untuk apa sih? Bukan jaminan itu kan penyelenggaraan kegiatan Nah penyelenggaraan 560 miliar ini Selama 3 tahun ya? Iya Ini kan dia buat nih Border-border itu mereka Beton-beton ini Grandstand-grandstand itu dari mereka Itulah mencakup uang 560 miliar itu Ada perangkat yang memang disediain oleh mereka Termasuk aspal ini juga? Enggak aspal kita Oh aspal sendiri? Asal sendiri JAKPRO ini ya Tapi datanya saya mendapatkan misalnya dibandingkan Montreal Inggris Enggak kita lebih murah Saya sebutin ya Hong Kong 300 juta dolar Hong Kong Atau sekitar 560 miliar Kita 560 miliar Montreal 24 juta dolar Kanada Sekitar 272 miliar Dan meningkat menjadi 311 miliar Bagaimana namanya? Jadi gini, setiap kultur di negara beda-beda Oke Jadi kalau sekarang kita ngomong 3 tahun Kenapa nilai 560 miliar Yang per tahun harusnya 22 juta Pound Sterling Ini sekarang yang di tahun pertama ini 7 juta Karena kita renegosiasi hasil pandemik yang kemarin Bukan lagi harga normal per tahun 22 juta pounds Oke Nah ini ditafsirkan kalau ngomong kita lebih murah Kita murah Karena per tahun itu kita sekarang cuma 7 juta nih Anda menilai tadi yang data saya itu adalah per tahun itu Iya Jadi jangan disamain bahwa Kalau kita sekarang 3 tahun 560 miliar Yang tadinya Anggarannya lebih dari 1, berapa triliun Untuk 5 tahun Sekarang 3 tahun Direduce Direnegosiasi menjadi 560 miliar selama 3 tahun Oke dan itu worth it Itu worth it Itu worth it banget Bikin ini semua Iya layak layak selama 3 tahun Dan itu siap diaudit bisa diaudit Iya kan Makanya Dalam tahapan kemarin Sampai BPK turun Untuk mengaudit Sampai ke BPK Tanya dengan pihak penyelenggara FIO sendiri Itu adalah langkah dimana Keterbukaan transparansi Tentang apa yang dipakai Apa yang menjadikan komitmen Itu sudah dilakukan oleh BPK Jadi kalau seandainya ada yang melaporkan ke KPK soal ini Komentarannya adalah Laporin aja gak apa-apa kok Itu kan penegangan hukum Kita gak bisa intervensi Dan KPK akan melakukan Hal-hal terkait dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat Termasuk juga kemudian Pak Alex Marwata Salah satu pimpinan KPK Mengatakan bahwa Menjadi pertanyaan Dan juga menjadi subjek penyelidikan Proyek ini dilaksanakan dalam tahun jamak Kebetulan anggota parlement juga Jadi paham tahun jamak Tahun jamak dimana nanti gubernurnya Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi Dan itu bisa menjadi masalah Kenapa itu? Mercedes EQ Gets to the lead Porsche of Andre Lotterer is looking up the inside Eh yaudah yaudah Ganti gua masuk lagi Aduh Anggota DPRD Memang anggota ini tugasnya mengawal Silahkan dicek Termasuk juga kemudian Ada KPK Pak Alex Marwata Salah satu pimpinan KPK Mengatakan bahwa Menjadi pertanyaan Dan juga menjadi subjek penyelidikan Bahwa Proyek ini dilaksanakan dalam tahun jamak Kebetulan anggota parlement juga Jadi paham tahun jamak Tahun jamak dimana nanti gubernurnya Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi Dan itu bisa menjadi masalah Benarkah itu? Enggak Tiga tahun ke depan nih Pemahaman tafsiran tentang mekanisme proyek Itu kan ada aturannya Nah gua lupa aturannya Tapi kontrak dengan tiga tahun Dan akhir masa jabatan gubernurnya selesai Makanya gua juga sebagai ketua OC itu hanya satu tahun Satu tahun Satu tahun Dan dua tahun berikutnya Pada saat nanti datangnya pengganti gubernur yang memang sudah berakhir masa jabatannya Itu nanti berproses terus Ada pertanggung jawaban Oke Nah pertanggung jawaban dengan pejabat yang baru Simpel kok Apa yang dilakukan satu tahun saat ini kan bisa diaudit aja dulu Untuk pelaksanaan selanjutnya kontrak berikut di 2023 dan 2024 Jadi gak masalah ketika ditangani tapi gubernurnya mau lengser dan proyeknya masih terus jalan Masih terus jalan Termasuk juga di ranah nasional contohnya? Semua Kayak kemarin Formula One Atau IKN Kalau IKN itu adalah menjadi undang-undang Makanya terus berjalan Gak akan pernah berhenti dia Motorsport itu gak perlu undang-undang Itu ada komitmen Untuk bersama perjanjian kontrak yang disepakati antara dua belah pihak Yang tidak berhenti Kecuali kedua belah pihak ada permasalahan seperti force major Kayak kemarin pandemik itu kan berhenti dua tahun Makanya dilanjutin gitu Kalau yang ada contoh nasional misalnya kebetulan anda kan juga di DPR Yang tanpa undang-undang tapi kerjakannya tahun jamak dan melebihi masa jabatan disiden Itu proyek, proyek Bukan terkait undang-undang Skala nasionalnya Perencanaan pembangunan di kementerian lembaganya kan masing-masing beda-beda Gitu Kalau tahunnya berakhir biasanya ada memorandum, pergantian, atau segala macem Itu pakai memorandum Yang penting di audit dulu yang langsung Ya, betul Gak ada masalah lanjut lagi kan Yes Jadi itu hal yang wajar Hal wajar Oke baik Terima kasih ini udah jelas Saya ingin menuju ke Royalsius Sudara Oke Dimana satu kursinya Sebelas setengah juta rupiah betul ya Tapi belum ada kursinya nih Masih kosong nih Tapi ini AC semua ya Kalau di sini kan Iya Ini pedok nih ya Ini pedok Jadi di depan pedok persis ini Persis Depan pedok persis Ya anda bisa melihat ini Ini mobil ada berapa unit nanti mobilnya 22 22 Untuk kilometer 2,4 2,4 Jadi bisa kalau formulai nanti bisa berapa lab Tergantung nih Kalau yang ini kita belum tahu Berapa lab yang akan ditempuh oleh si pembalap Pembalapnya tanggal 4 Jun nanti Tapi kan kalau mobil listrik Itu kan mesti di charge Charge nya lama Kalau di sini cepat Ini makannya Teknologi mobil ini adalah Setiap belokan Setiap dia ngeran Dia memiliki daya untuk mengisi baterai Si mobilnya tersebut Oke Jadi tiap tikungan Tiap rem Pada saat ngeram Itulah pengisian baterai nya Oh teknologi seperti itu Teknologi Jadi gak perlu misalnya Kalau misalnya Formula One gitu ya Dia kan masuk Isi bahan bakar segala macam Cepat Kalau ini kan listrik kan harus lama Langsung terus aja dia Gak habis-habis tuh Gak habis-habis Tapi punya batas waktu Nah berapa maksimum Satu jam dia jalan Ya satu jam didesain Memang untuk teknologinya satu jam Dan nanti pada saat pelaksanaan Itu berapa hari Satu hari aja Satu hari full Dari pagi dari jam 11 siang Sampai jam 16 Oke Dan ini ya Ini Karena masih belum jadi Jadi AC nya pasti dingin Pasti Pasti Kenapa kemudian yang paling mahal Ngadepnya ke Pedok Ya dimana-mana di dunia Untuk balapan yang deket Pedok itu Paling mahal Paling mahal Kenapa sih logikanya seperti itu Kan dia juga bisa terakses sebenarnya ke Pedok Besok itu juga Kita udah minta kepada FIO Panitianya Untuk bisa penonton Lihat ke mobilnya Oke Mungkin tapi tidak banyak Seribu atau dua ribu orang nanti Nah sebenarnya paling enak nonton di sebelah sana tuh Itu namanya apa tuh? Itu Grandstand juga Yang warna-warni itu kursi Grandstand Oke Luar biasa Itu kenapa enak paling sana Grandstand? Karena Dia Ada 6 belokan Di sana Di ujung itu Itu dari sana ke sana Putarannya di sana Banyak views nya Banyak view nya View nya Royal Seed malah gak enak sebenarnya Cuman karena ada AC nya doang Oh tapi disana gak pakai AC ya Iya Sepoy-sepoi angin laut Oke Dan yang paling penting adalah Kalau gak salah ya Bekas Kubangan Rumpur dan lain sebagainya Di sana ya Eh itu itu tadi udah Selesai Tidak ada lumpur Yang mana tuh? Ya itu Yang lu tunjuk itu ada Grandstand itu bekas-bekas Yang katanya ada kambingnya lah segala macem disitu Sekarang kita sudah direlukasi nih guys Baru waktu Sama kambing-kambing Dan kalau kejadian Pasti dipaksakan Eh yauduh yauduh Gila nih Tanahnya lembek abis Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih Sekarang jadi itu Tapi nanti oke ya Oke Udah di cek semua itu Jadi setiap balapan Itu tidak ada aspal yang sempurna rata Oke Jadi ada belokan yang punya Tensitas yang agak miring Oh agak Kalau pada saat ngerem Nah itu semua di dunia Oke Tidak ada itu Bilang lurus-lurus sejajar gitu rata Gak ada Pasti ada belokannya gitu Dan semuanya sudah di cek oleh pihak Formula International Konstruksi dan lain sebagainya Pasti mereka cek juga Makanya nanti one day before Nanti ada homologasi dari FI Stample akhir Oke Tapi tadi sudah disebutkan 100% Katanya sudah oke Well done Luar biasa 3 bulan Enggak kalau bangun 2 bulan Bangun 2 bulan? Ini doang 2 bulan 54 hari Kok bisa sih? Ya itulah yang hebatnya orang Indonesia Ini bangun begini sebulan Hahaha Banyak ini ya Banyak doa-doa Hahaha Bang Roni ya Akamsi Enak kampung sini Enak Joprilu Hahaha Ya Indonesia sangat unik Dan luar biasa Para pekerjanya juga Kemarin bule Masang knock Ini kan knockdown ini Kenapa cepet Kilat bukan cepet lagi nih kilat Mereka Untuk bangun sebanyak penonton Di dalam area 15-20 ribu Itu dia butuh cuma 7 hari Sangkin profesionalnya Si pihak FU Dan bener Kaget gak yuk? Bener ini Bayangin Tentu begini Siapa orang menyangka Dalam kondisi yang Waktu itu cuman Hutan Istirah kata hutan lah Sirkuit terbangun Fasilitas terbangun Siapa yang menyangka? Saya aja ngeliat Gila nih Bangun cepet banget ya Itu Itu lah Seprofesional itu gitu Anda kan selain ketua pelaksanaan Juga orang politik juga Pak Jokowi sempat kesini Apa artinya bagi anda? Bagus Itu namanya Ini adalah eventnya negara Beliau adalah Pimpinan negara Ya Yang hadir Untuk memberikan semangat kepada kita Agar Jangan Sampai Gagal Pelaksanaannya gitu Mudah-mudahan Karena ini event negara Event negara ini Ini bukan event Anis Bukan event Jakarta Bukan ini Ini eventnya negara Oke Kalau saatnya nanti sukses Billboard-billboard Siap jadi presiden Mimpi jadi presiden Gak jadi mimpi lagi? Oh kita Kalau kita mimpi Masa mimpinya gak boleh? Udah pasti gak mungkin Tapi Kamu bilang gak mungkin Gak deh gak mungkin Mimpi jadi presiden Seorang Ahmad Sahroni Kalau ada jalannya boleh juga Buk Ahmad Sahroni Ketua Panitia Pelaksana Formula E Indonesia Indonesia Yang pertama kali pasca pandemi Kita tunggu nanti bagaimana kiprahnya Mudah-mudahan lancar semua Amin mudah-mudahan Dukungan bangsa Indonesia semua ya Iya Harus Dan ada aspek ekonomi tentu pasti Kalau ekonomi wajib Yang paling sederhana kan Kalau dari ekonomi Untung apa rugi? Masalah ngomong untung rugi Namanya pakai negara Unlimited Untuk siapa nih? Untuk penjelenggaraan ini Tapi kan ini Langkah yang baik Dan memang dikasih jalan Di saat ada Berurutan acara-acara dunia USBK MotoGP Formula E gitu Ini adalah Wujud bahwa Indonesia ini Bangkit di masa Presiden memberikan semangat Untuk pemulihan ekonomi nasional Negara cari kejayaan Kehormatan dan martabat Wah Itu unlimited Nah Terima kasih Bung Loni Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Soalnya untuk menerjemahkan Apa yang terjadi semua ini Bukan hanya soal Pelaksanaan race Atau balap Formula E Tapi juga aspek politisnya Saya mengundang Director Executive Parameter Politik Indonesia Adi Praitno Bung Adi Sebelum saya bertanya dengan Anda Saya ingin putarkan dulu Kenyataan Anda Bahwa Pelaksanaan Balapan Formula E ini Merupakan perjudian Politik Bagi seorang Anies Baswedan Berikutnya Kalau mau disebut Agak sedikit ekstrim Ini adalah Satu perjudian yang Sangat luar biasa Bagi Anies ya Kenapa saya sebut Perjudian Karena terlanjur Formula E Ini sudah bergulir Anggarannya sudah Disepakati Juga akan ada Pihak swasta yang menjadi sponsor Sekarang Apa yang Anda akan Sampaikan terkait Perjudian politik itu Ya saya kira Ada dua hal ya Pertama Anies itu Ingin mengklaim Bahwa sudah Banyak proyek-proyek Merjasuar yang sudah Dilakukan Sebagai upaya Untuk membungkam Para pengkritiknya Yang selama ini Menuding Anies Hanyalah sebatas gubernur Kata-kata Anies ingin menunjukkan Bahwa Jakarta International Stadium Sama Formula E itu Adalah proyek besar Yang bisa Membuat Jakarta Go International Apa itu di Internasional Di dalam kan Masih banyak catatan Nah itu gak penting Bagi Anies Yang penting Anies ini Bisa go public Dan ada klaim yang Kemudian bisa dijadikan Baksis legitimasi Bahwa Anies itu sudah Mengerjakan sesuatu Yang penting Untuk warga Jakarta Kan itu yang sebenarnya Politik itu kan Soal klaim Bagaimana Klaim ini kemudian Menjadi bahan Jualan politik ya Apalagi Anies Difersonifikasi sebagai Sosok yang Kemudian Punya intensi untuk Menuju jalan panjang 2024 Kalau kita bicara soal 2024 Apa Positifnya Apa Negatifnya Dengan semua tadi Anda katakan Mercusuar Formula E Ya jalan Tapi di dalam masih ada PR Secara politik Anies ini kan sebenarnya Adalah seorang Politisi yang menurut saya Cukup lihai ya Satu sisi sebenarnya Ingin membungkam Para pengkritiknya Dengan Semua proyek-proyek Mercusuar itu Tapi Ketika Anies Mengklaim Hanya dua Kerja-kerja Politik besar itu Pada saat yang bersamaan Anies juga Secara perlahan Akan dipreteli Semua janji politiknya Mas Aiman Jadi Anies ini Seringkali memang Selalu membuat Kerja-kerja politik Yang terkesan memang Elitis Go international Sebagai satu Pembeda dari Jokowi Selama ini Jokowi itu kan Memang down to earth Merak ya Tapi di dunia Internasional Jokowi ini kan Terlampau tidak kelihatan Bahkan sering dibully ya Sebagai presiden Yang Kosa katanya terbatas Seperti yang dikutip oleh Mas Furhan Anies seakan-akan hadir Sebagai anti-tesa Adalah gubernur yang Gu internasional Yang available Sebagai calon pemimpin Di masa yang akan datang Tentunya Mas Anda membaca bahwa Perbedaan itu Melakukan Selalu yang berlawanan Anti-tesa Anti-tesis Dengan Jokowi Dodo Betul Positioning Anies itu Selalu berhadapan-hadapan Dengan Jokowi Di saat semua Wilayah Misalnya Diminta untuk Lockdown terbatas Tapi Jakarta Meminta kepada Presiden Pemerintah Untuk ditutup sejarah total Ketika Presiden Republik Indonesia Selalu dibully Soal pergaulan Di internasional Pada saat yang bersamaan Anies juga belusukan Di dunia internasional Bukan belusukan Kalian Anti-tesa Anti-tesa ini sebenarnya Ingin ditunjukkan bahwa Anies punya portfolio politik Yang berbeda dengan Presiden Jokowi Makanya Jarak tegas ini Yang sebenarnya ingin selalu Ditegaskan oleh Anies Bahwa Untuk siklus Kepemimpinan 2024 Anies mungkin Salah satu opsi Yang layak untuk Diperhitungkan Saya ingin bertanya pada Anda Untuk menerjemahkan ini Karena ini Bagaimanapun juga Harus terimahkan Kedalam Sebuah peristiwa Yang terkait dengan politik Saya tidak bilang peristiwa politik Peristiwa yang terkait dengan politik Pada satu sisi KPK sudah memberi sinyal Penyelidikan Akan Pelaksanaan balap Formula E Tapi pada sisi lain Presiden Jokowi Berkunjung Ke sirkuit Formula E Apa artinya Kalau saya sih sederhana ya Wajah Jakarta ini kan Tidak hanya wajah Anies Baswedan Tidak hanya wajah Ibu kota secara umum Jadi success story Soal Formula E Ini menyangkut Indonesia Secara keceluruhan Di dunia internasional Satu sisi Sebenarnya Jokowi Tidak mau Terus-terusan Dihadap-hadapkan Dengan Anies Baswedan Makanya dalam konteks itu Formula E Ingin dipastikan Sebagai sebuah Hajatan Indonesia Sebagaimana halnya Indonesia juga punya Hajatan MotoGDP Di Mandalika Beberapa waktu yang lalu Itu mas Yang saya kira penting Yang kedua Sepertinya Sekalipun banyak Bulian Banyak cacian gitu Bahkan ada KPK di dalamnya Formula E ini Kalau dilihat Ponsnya Itu mendapatkan Respon yang cukup Luar biasa Terutama dari pihak Internasional ya Dalam konteks itulah Sebenarnya Hadirnya Jokowi Dalam banyak hal Andai Formula E ini Sukses Mendapatkan respon Di dunia internasional Tidak bisa Tidak bisa hanya Diklaim sebatas Hanya kerja-kerja Yang dilakukan oleh Anies Tapi disitu Ada pintu presiden Ada pintu istana Ada intervensi Pemerintah Pada akhirnya Mas Aiman Para pendukung ini Akan saling Klaim Formula E sukses Karena Jokowi Ada kok Biarkan seperti Yang lainnya Terakhir saya juga Ingin Anda menjemahkan Apakah ada kaitan Atau tidak Ketua pelaksananya Adalah Ahmad Sahroni Kita tahu Ahmad Sahroni Adalah sosok politisi Partai Nasdem Dimana Partai Nasdem Ini sangat mesra Sekarang dengan Anies Baswedan Apakah ada kaitan Keduanya Oh iya saya kira Sulit untuk Mengatakan Tidak ada kaitan Anies dengan Nasdem Pertama memang Anies ini ada Deklarator Nasdem Sebelum jadi Partai politik Yang kedua Ada Kemistri sebenarnya Dimana Nasdem itu Ingin jadi Pemain kunci Di 2024 Tentu di luar PDIP dan Geribra Tentu di luar Koalisi Indonesia Bersatu Ada kecenderungan Nasdem itu Ingin membentuk Poros politik sendiri Dimana Anies menjadi Proyek politik Yang sebenarnya Masuk dalam radar Yang kemudian Akan diumumkan oleh Nasdem misalnya Dalam rakar Bulan depan Itu suatu hal Yang kemudian Tidak bisa dibantah Tapi yang paling penting Di atas segala-galanya Soal Syahroni Misalnya Menjadi bagian penting Formula E Ada backup politik Yang diberikan Nasdem Kepada Anies Baswedan Supaya Anies Tidak babak belur Menghadapi kritik Menghadapi bully Yang datang Dari berbagai penjuru Mata angin Secara tidak langsung Itu berhadap-hadapan Dengan Nasdem Kan itu saja Pesan politiknya Jadi Balap formula E Itu peristiwa olahraga Atau peristiwa politik Peristiwa olahraga Bernuansa politis Bobotnya besar Adi Braithno Baik Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Terima kasih atas Analisanya Tentu ini tidak Membuat suah Kesimpulan Kesimpulan tentu Diserahkan kepada publik Dari pertanyaan saya Dan juga jawaban Anda Bebas untuk menerjemahkan Terima kasih Aku Adi Sehat selalu Dan saudara saya Ingin Mengetahui dari sisi yang lain Sisi seberang Saya wancarai Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI Yang juga wakil ketua Komisi E Komisi E DPR DKI Jakarta Adalah komisi Yang membawahi soal Salah satunya adalah Olahraga Termasuk juga Formula E Bung Anggara Wicitra Sostro Amizoyo Ini cicip dari Perdana Menteri Indonesia Tahun 1950-an Alis Sostro Amizoyo Betul Luar biasa Oke Saya putarkan sedikit ya Soal ketua memanda Giringganesha Yang kemudian sempat Berpunyuk ke sini Beberapa waktu lalu Bersama kambing-kambing Yaudah Yaudah Eh Ya Allah Duh kaki gue masuk lagi Gila nih Tanahnya lembek abis Kayak begini bisa jadi Serikuit apa enggak nih PSI Salah perhitungan Terkait ini Menurut saya sih tidak Karena kan kita sedang Menjalankan tugas kami Sebagai mitra pengawasan Jadi kami mengingatkan Potensi-potensi pelanggaran Atau kesalahan Yang kemungkinan Akan terjadi Di kemudian hari Ketika pelaksanaan Sudah terjadi Oke harus menjadi partner Yang kritis Setuju untuk itu Tapi saya ingin tanya dulu Anda sempat juga melihat Mungkin sepintas ya Serkuit Formula E Juga Anda mengamati Juga dari luar Terkait dengan Hal-hal yang lain Termasuk juga anggaran Catatan dari PSI Ya ada beberapa hal Yang mungkin bisa diapresiasi Terkait Pembangunan serkuitnya Yang begitu sangat cepat Tiga bulan lah Tiga bulan Tapi kualitasnya Nanti akan dibuktikan Ketika pelaksanaan Pelanggaran Nah itu pertama Kemudian kedua Yang jadi sorotan Dan sampai hari ini Masih menjadi misteri Adalah hasil rekomendasi BPK terkait Visibility study Studi kelayakan Studi kelayakan Untuk pelaksanaan ini Karena kan ini Secara tempat bergeser Kemudian Waktunya juga Yang tadi ya Lima tahun menjadi Tiga tahun Terus ini kan tadinya Konsepnya adalah City race Kemudian bergeser Kesini Ke Ancol Nah itu juga pasti akan Mempengaruhi pergerakan Secara ekonomi kan Karena substansinya Pentingnya Visibility study Itu kan kayak Ini kita menggunakan Uang APBD Jadi ada perencanaan Target yang jelas Ketika mereka meminta Pendanaan ke kami Di DPRD Nah ketika Semuanya berubah Harus ada penyesuaian kan Namang kayak BPK Menyuruh untuk Melakukan revisi Visibility study Kalau menurut Anda Dari hasil ini Apa yang Anda harapkan Di mata PSI Misalnya begini Ini kan sponsor banyak Keluar uang banyak Dari APBD 560 miliar Untuk 3 tahun Harus balik modal Atau bahkan untung Misalnya Saya rasa sih Kalau dari pendekatan ekonomi Sulit untuk Mendapatkan keuntungan Jadi gak apa rugi Ya ini Itu dia makanya Karena di awal Mereka menjanjikan keuntungan Tapi kalau mereka Tidak memberikan dokumen Revisi Studi kelayakan tadi Ya kita jadi gak tahu Acuan keberhasilannya apa Tadi yang menarik juga Sebenarnya Permasalahan sponsor Mas Saya harus meluruskan Bahwa banyak sponsor Yang mungkin sekarang Brandnya sudah ada disini Itu adalah sponsor global Nah jadi yang jadi Pertanyaan adalah Di kontrak Tanggung jawab Dari pelaksanaan ini apa Kan harusnya juga Menghimpun Dari sponsor-sponsor Yang ada di Domestikan Meskipun dari pihak pelaksanaan Mengatakan bahwa Soal pelaksanaan operasional Diserahkan kepada Formula E internasional Termasuk juga sponsor Jadi mereka tidak bisa Untuk Mengganggu Nah makanya itu jadi pertanyaan kami Karena kami sampai hari ini Tidak pernah diberikan Kontraknya Di luar ini saya ingin tanya Seorang Anggara Wicitra Sostromi Joyo Pernah mengkritik DPP-nya sendiri PSI Jangan terlalu fokus di Anis Jangan terlalu serang Anis Kenapa sih Jangan-jangan Anda sudah main mata Dengan Anis Baswedan Gubernur DKI Jakarta Saya melihat PSI bisa memberikan edukasi Kepada publik Dan tidak hanya berfokus Pada satu Dua orang saja Jadi ada banyak hal Yang sebenarnya masih bisa dikritisi Dan itu harus dilakukan Sebagai tanggung jawab kita Memberikan edukasi kepada publik Bukankah dengan mengkritisi Anis Partai Anda Naik Namanya Iya Nanti waktu yang akan membuktikan itu Anggara Wicitra Sostromi Joyo Ketua fraksi Partai Solidaritas Indonesia Di DPR-DKI Tidak dicopot juga kan Tidak Dan juga Wakil Ketua Komisi E DPR-DKI Jakarta Terima kasih Terima kasih kembali Tidak ada versi Soal biasa Apalagi bicara soal anggaran Harus digunakan secara hati-hati Tapi bukan berarti Tidak bisa digunakan Sama sekali Yang terpenting adalah Perencanaan Hingga pertanggung jawaban Dan manfaat Yang bisa dirasakan Rakyat banyak Saudara saya Ayman Ucak Sonok Alam